Intro Hai teman-teman selamat datang lagi di edutalk Semoga belum bosen-bosen ya nonton Kani Raras Yang seperti biasa bakalan ngobrol sama siswa-siswi SMA di Jogja yang berprestasi Kali ini spesial banget Karena kalau biasanya aku ngobrol tuh sama anak kelas 11, anak kelas 12, alumni Kali ini ada anak kelas 10 nya nyasar disini ya Silahkan boleh memperkenalkan diri kamu Halo teman-teman semua Jadi perkenalkan Nama saya Visti Nisya Norahiza Biasa dimanggil Visti Sekarang saya sedang duduk di kelas 10 di SMA Negeri 1 Yogyakarta Oke jadi Visti ini baru kelas 10 Tapi ternyata sudah ikut lomba-lomba dan langsung juara 1 ya Mat Alipiat Ini kemarin mana yang ngadain Visti? Jadi dari lembaga yang ngadain gitu Oke oke Dari penganugrahan lencana tadi tuh ya Oh itu juga Kalau itu beda lagi tuh Oh banyak ya lombanya ya Yang paling terakhir deh yang mana? Yang paling terakhir kemarin itu baru dapet lencana sebenernya lencana tuh udah diajuin di Sewaktu SMP Cuma dari kuartir nasional kemarin itu konteksnya pramuka kemarin tuh baru Dianugerahkan kemarin Oke terus yang lanjut ke nasional tadi yang mana? Itu Parlemen Remaja Oh Parlemen Remaja Kapan berarti itu kamu? Tanggal 10, 11, 12, 13 sampai tanggal 14 Oktober? Iya Ini kita shoot di bulan September ya Berarti bulan depan nih Visti kesana Kalau Visti menang lagi nanti kesini lagi Soalnya itu ada cuma kegiatan-kegiatan gitu pak Oh gitu Jadi nanti itu tuh dari se-Indonesia nih 34 provinsi tuh per dapil-dapil diambil Kalo dari Jogja sendiri ada 2 orang Visti sama? Satu teman dari SMA 1 Bantul Oh gitu Keren 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 Tapi emang udah dari dulu Visti lebih memilih bidangnya matematika ya? Iya Kebetulan saya dari kelas 1 SD ya Aku no comment deh kalo dari kelas 1 SD udah ikut lomba tuh Soalnya kelas 1 SD aku tuh main skuter, ga pake baju, puter-puter kampung gitu Visti lomba Awalnya cuman coba-coba Oh gitu Awalnya saya cuman coba-coba, ini testimoni yang familiar ya Oke terus dari kelas 1 SD udah ikut Olimpiada Matematika Gimana itu ceritanya? Coba-coba tuh kan Biasanya kelas 1 kan mager ya disuruh ikut lomba gitu Jadi itu dari sekolah dulu pernah ada yang satu lomba gitu di sekolah dulu Kebetulan belum tahu juga cuman suruh ngejain soal gitu Tahu-taunya wah lolos sampe nasional gitu Hah baru kelas 1 kok langsung lolos nasional? Terus-terus Waktu itu dilanjutlah tahun berikutnya Kan itu lombanya juga periode per tahun Jadi ikut lomba itu Tahun depannya lagi ada lomba event yang lain lagi dicoba Dan kebetulan bertahan sampe sekarang Oh gitu Konsisten banget ya kamu ya Dari kelas 1 SD selalu memilih Matematika gitu pernah rasa ada jenuhnya ga sih? Pasti ya Tahu-tahu kelas berapa kelasannya? Baru-baru ini malah Kak Oh iya? SMP-smp ini karena mungkin di SMP udah nemu bidang lomba baru Contohnya nih parlemen remaja itu kan lebih ke sosial life gitu Kayak ketemu temen-temen baru Kemudian kalau matematika kan hanya mungkin fokus ngerjain soal gitu Kalau parlemen kan kita bisa eksplore banyak Karena kayak ini Benar sih? Ya mungkin agak jenuh juga sekarang Jadi coba ikut kompetisi-kompetisi yang lain dulu lah gitu ya Sekiranya lagi pengen diikutin sekarang Oke Kalau parlemen remaja itu format lombanya seperti apa? Jadi kemarin seleksinya itu per dapil Nanti kita tuh kemarin membuat isai dan juga video-video gitu Kak Jadi nanti video edukasi juga di Instagram ada di upload itu Setelah itu kemarin itu satu minggu-an penilaiannya Kemudian tanggal 30 Agustus kemarin pengumuman Oke Sekarang kita Sekarang kami sedang tahap persiapan gitu Kak buat kesana itu Nanti kan disana di edukasi tentang perlindungan data pribadi Kalau tahun ini topiknya Oh Karena lagi hot hotnya juga ya Betul, setuju Iya 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 Mungkin nggak usah aku sebutin apa Udah pada yang ngerti lah ya sekarang Nah mungkin itu salah satu topik parja tahun ini Dan kita kan dibagi per fraksi gitu Kak Jadi ada kelompok-kelompoknya Kalau saya kebagian fraksi Tidore Oke Dan kita sedang menyusun argumen buat besok Apa yang mau disidangkan di Senayan gitu Kak Oh gitu Iya 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 Oh jadi mirip-mirip model United Nation ya? Iya Atau beda juga kayak sidang-sidang gitu kan kalian Iya Jadi nanti sebelum itu juga Pokoknya disana kita Istilahnya lebih gampangnya sih Seperti jadi DPR gitu Kak Jadi delegajinya Iya Jadi kita ada kungker juga, kunjungan kerja Jadi 5 hari itu di Wisma DPR gitu Oh seru banget Iya Gak sabar ya Tapi ya itu Saya masih kelas 10 kan Kak Jadi Temen-temannya mungkin udah kelas 11, kelas 12 Ya gak apa-apa Kamu bilang aja aku udah kelas 12 gitu Iya sih Tapi ini sesuatu yang mungkin kan bisa dibilang Sangat bertolak belakang dari topik lain yang kamu dalami Subjek lain yang kamu dalami Matematika Dan sekarang tiba-tiba terjun ke Ini kan bisa dibilang kayak mirip-mirip Cenderungnya ke politik dan PKN ya mungkin ya Iya Nah ini gimana nih tantangannya buat seorang Visti gitu? Jadi kalau dari sebelumnya Aku memang orangnya cenderung yang lebih fun, gampang bergaul gitu loh Kak Jadi mulai SMP itu udah mulai ada organisasi itu Mulai kenal OSIS, Pramuka Terus juga ikut forum anak juga itu Jadi membuka pikiran gitu Kak Oh ternyata tuh gak cuman pelajaran yang lain Gak cuman academic aja Tapi ternyata ada banyak organisasi Organisasi bisa diikutin Kemudian ada gigitan volunteering juga sering ikut Dan disitu ngerasa punya relasi baru Punya teman-teman baru Punya Kan kalau gitu juga dapat informasi-informasi baru gitu kan Kak Itu ngerasa lebih senang, lebih fun gitu Kalau ketemu banyak teman-teman gitu Ah gitu Jadi kamu tuh sebenernya anaknya juga cukup Apa ya Cukup social butterfly ya Gitu kayak suka sama teman-teman hangout bareng gitu-gitu ya Maksudnya kayak suka aja di tengah-tengah banyak orang Oke oke Terus kalau dari matematika sendiri tuh Pertama kan awal kamu ikut lomba nih Coba-coba gitu Terus mendalaminya tuh Apakah kamu juga ikut pendampingan seperti OSN Atau ikut life private atau apa? Jadi kita juga ada teman-teman gitu Kak Satu kelompok itu emang suka lomba bareng gitu Jadi kita sering share-share info Terus ada guru datang buat melatih satu kelompok itu Kak Jadi kita belajar bersama-sama gitu juga Itu waktu SD? Atau sampai sekarang? Dari SD sampai sekarang Gukil lanjut lanjut terus 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 Dan kebetulan teman-temannya juga konsisten juga Teman-temannya itu yang mungkin membuat saya mendorong juga Mendorong saya juga untuk konsisten tetap ikut sampai sekarang gitu Oke Nah untuk berada di dalam satu apa ya Misalnya kan kayak satu circle yang ini Sama-sama semuanya suka lomba Ini kan berarti kan fisty banget nih Udah lah ada matematika subjek yang kamu suka Terus kamu juga bisa ikutan bareng sama teman-teman gitu Tapi kan kadang-kadang gitu kan Dalam namanya sebuah kompetisi pasti ada yang menang ada yang kalah gitu Nah ini kalian tuh gimana nih dalam satu circle yang sangat dekat ini Menyikapinya kayak gimana tuh? Kalo kalah sih udah biasa gitu kan Karena olimpiado juga pesertanya gak cuma 10-20 lah Pasti ada ribu-ribuan dan lain-lain Pasti kalah juga udah seringnya Kalo kita sih karena dulu sebelum covid Kebetulan kita kan juga keluar kota gitu kan ya Kelomanya ke Jakarta kemudian ke Semarang dan ke lain-lain Itu kita bawa fun aja kayak Ayo abis lomba kita main kemana? Ayo kita kemana gitu Jadi satu club itu gak cuma kita lomba tapi kadang-kadang main-main juga tuh Ada jalan-jalannya ya Iya jadi mau menang mau kalah yang penting kita main Enggak sih tapi tetep fokus lombanya dulu Nanti abis itu kita bisa fun-fun senang-senang gitu Terus di SMA ini masih ikut lagi? Lomba Matematika ada yang terdekat? Ada yang mau ikut kalah lagi gak? Kalo sekarang kan juga lagi ujian juga Kak Jadi sekarang kita mungkin lagi fokus ujian dan juga ke Parlemen Remajanya juga sih Kak Karena ternyata banyak yang harus dipersiapkan Iya sih bener Dan 5 hari itu gak cuma sidang juga Tapi kita ada pensi juga loh Kak Oh iya? Jadi nanti para pesertanya gitu? Kalo kita tuh karena online juga ya Itunya koordinasinya Jadi ada di Pulau Sumatra Sama Pulau Jawa Itu di bagian WIB Kita tuh nanti mau membuat pensi Jadi agak sulit juga karena koordinasinya harus pakai Google Meet online gitu Sementara kita harus tampil realnya Dan hanya dikasih waktu sekitar beberapa jam itu buat kelibersi Oh gitu Jadi bener-bener ketemu besok waktu di hari H ya? Iya Ini juga challenging sih Iya 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 Terus kalo emang sekarang kan masih fokus ke Parlemen Remajanya ini Terus berencana gak kalo di SMA ini mau menambah Kayak pencapaian untuk kamu sendiri di bidang Matematika? Ada sih Kak Ada? Tetep pengen ikut? Tetep pengen ikutkan Karena menurut saya udah konsisten disitu Kenapa nanti harus pindah-pindah ke bidang lain gitu Pengennya sih sekarang karena mungkin lagi Baru SMA baru masuk 3 bulan ini Iya kan? Baru masuk 3 bulan ini Baru BKS juga Jadi mungkin cari yang kira-kira serang dulu Nanti kalo udah nemu atmosfernya udah kayak kenal sana-sini Jadi kayak lebih gampang Setuju sih Setuju, setuju, setuju Oke Kalo berencana kamu merasa kalo Matematika itu juga adalah salah satu subjek yang kamu Kamu paling jago gak diantara pelajaran-pelajaran lain? Kalo sekarang mungkin karena parlemen juga ya Jadi kayak Aduh bingung Aduh bingung Aduh bingung Padahal tadi aku mau kasih tes soal ini nih Soal Itu soal Olimpiade deh Boleh ya kita kasih satu Bentar ya Jangan-jangan Jangan dong Yang paling gampang Yang paling gampang Engga, gak bisa Ini aku abis petes Matematika lu Kak Oh Kasian banget ya Harap Kasian-kasian abis petes Matematika Dan besok Matematika lagi Gak apa Jadi kan kalo SMA udah wajib sama minat Oh Hari ini yang apa? Minat Oh hari ini yang minat lebih gampang kan? Iya sih Tapi Soal Olimpiade SMP deh gak apa-apa? Ya Allah Jangan Kak Jangan dong Ya Allah Iya Olimpiade SMP Matematika Ya Allah Ngide banget Ya padahal aku Kamu tuh jawab apa aja Aku juga gak tau jawabannya Fils Santai aja Karena aku jujur Kurang bisa ngawang sih Kak Oh gitu Ya nanti kita kasih coret-coretan apa? Waduh Aduh Aduh Ini gampang gak ya? Buat aku tuh Soalnya aku gak Gak yang anak Eksakta Jadi aku Menurut aku Soal matematika sulit gitu Apa deh bidang yang paling kamu kuasain Dari matematika Probabilitas Apa? Ntar takutnya tuh podcastnya jadi Satu jam gimana Nungguin aku ngitung Yaudah Yaudah Gak usah Oke Kita lanjut ke parlemen remaja aja deh Kalo gitu Nah kalo kamu Kenapa sih kayak Ah untuk gak jadi Ini tadi Kakaknya udah mau itu loh Udah mau ambilin kertas sama pena loh Gak jadi Nanti abis ini kita Ini aja ya Tapi ya ngerjain dia Jangan kita Kamu yang jadi gurunya aja kayak Ini salah Ini salah gitu Canda-canda Oke Parlemen remaja sejauh ini Kan berarti tinggal beberapa minggu lagi ya Iya Kalo pendampingan dari sekolah tuh Bentuknya kayak gimana Fis? Waktu Membuat Isai kemarin Juga sekolah mendampingi Kak Jadi Oke Karena cukup luas juga Karena kan kita Seperti kayak Kalo kita sebagai generasi muda tuh Pandangannya gimana sih Terhadap demokrasi DPRnya DPRnya Kemudian Kita juga Kan ada fungsi-fungsi DPRnya Kita hubungkan permasalahan itu Dengan fungsi DPRnya Sekiranya DPR itu bisa Memaksimalkan fungsinya tuh Dengan apa aja gitu Oke Hmm Kok tiba-tiba bisa sih Nyemplung ke bidang ini Ini kan politik banget ya Hmm Jadi awalnya dari temen Kak Oke Terus Temen kamu ikutan Atau temen kamu lagi ngomongin ini Boleh disebutin gak Sekalian mau nyapa gitu Boleh silahkan Nih Shut up untuk kamu Awalnya nih Jadi kelas 8 kemarin Itu ada temen Namanya Mas Hadid Jadi Dia itu Beliau Mengasih tau saya Kalo ada kegiatan Parlemen remaja gitu Jadi tertarik juga Kalo ikut Awalnya sih juga Sama-sama Coba dulu lah kelas 10 Karena belum tau Atmosfernya juga Karena Niatnya mau gak cuman Cuman pengen tau gimana sih Mekanismenya Terus up Kalo semisal nanti Ya kita berusaha semaksimal mungkin Tapi kalo semisal nanti ada Sekiranya Miss Oke Kita jadi tau Soalnya dimana gitu Karena Parlemen ini cuman bisa Buat SMA kak Oh gitu Tapi kamu sudah tau Dan sudah menyiapkan Dari kamu kelas 8 Sudah tau kelas 8 Tapi Kita coba kelas 10 Kalo awal-awal masuk Niatnya Cuman coba Tapi Alhamdulillahnya Dikasih kesempatan buat lolos Oke Oke Emang waktu itu kamu nulis isinya tentang apa? Tentang perlindungan data pribadi itu kak Oke Oh tadi karena topiknya Utamanya soal itu Iya Jadi semuanya harus nulis tentang itu ya Nah poin-poin yang kamu Yang menurut kamu tuh kayak Wah gara-gara aku menyebutkan ini Kayaknya aku jadi Maju deh ke nasional gitu Pede aja gak apa-apa Apa waktu itu kamu nulis tentang apa? Jadi kan kita Kalo dari aku sendiri kemarin nulis Ada tiga fungsi DPR Ada tiga fungsi DPR yang Legislasi anggaran sama pengawasan itu Oke Kita Kalo aku coba maksimalin bagaimana sih Sekiranya apa yang harus DPR lakukan Terhadap tiga hak-haknya Oke Untuk memaksimalkan undang-undang perlindungan data pribadi ini gitu kak Kalo di fungsi legislasi sendiri kan mungkin Mengasahkan Dan alhamdulillah sekarang udah disahin nih Hahaha Jadi kalo anggaran sendiri Mungkin bisa dimaksimalkan gitu kak Jadi Difokuskan Karena juga Permasalahannya banyak kan Terus undang-undangnya masih terbilang baru Mungkin orang-orang juga masih awam gitu Maka dari itu mungkin Bisa memfokuskan sama maksimalin aja gitu kak Fungsi anggaranya untuk PDP ini Karena sekarang juga Yang itu kan kak Ya ga boleh selesai sendiri juga Tapi Emang banyak Kebocoran data pribadi gitu Betul Apalagi Sekarang juga pengguna internet kan Lagi naik-naiknya gitu kan Betul Sekolah juga pake internet Iya Apalagi sejak pandemi ini Angkanya naik banget Kalo di pengawasan sendiri Mungkin bisa DPR Ada check and balance gitu kak Jadi Antara lembaga-lembaga-lembangnya Itu juga balance Dan pastinya juga Untuk rakyat gitu kak Karena Utamanya untuk Ini kan Menyerap aspirasi masyarakat Jadi Kalo untuk pengawasannya sendiri Mungkin bisa diawasi Apakah sesuai dengan aspirasi Atau sesuai dengan realitanya Sesuai dengan rakyat atau engga Gitu kak Kalo dari aku sendiri Oke Itu risetnya lama ga untuk kamu? Karena itu menurut aku Sangat-sangat komprehensif loh Kalo aku Itu kebetulan Sekitar 2 minggu Dan itu Oke Jadi berapa halaman? Agak cukup melelahkan sih kak Karena dipatesin juga Dipatesin Jadi maksimal itu seribu kata Oh seribu kata Iya Padahal sebenernya kalo misalkan Dibabalasin Emah bisa aja lebih ya Itu udah lebih sih kak Itu kan Tapi kita harus ngapus-ngapusin Itu lumayan Lebih susahnya mah Justru di ngapusinnya Iya Padahal di awal Bayangannya kayak Aduh seribu kata Ini kayaknya banyak Tapi begitu udah nebu Ibenya tuh kayak Semuanya pengen aku tulis Gitu ya Nah disitu berarti Peran sekolah Ikut membantu kamu Menyusun SI nya Gitu ya Oke Berarti bisa dibilang Visi kedepannya juga Itu dong Kayak Tertarik juga dong Untuk ikut lomba-lomba yang serupa Maksudnya Di bidang-bidang Perundang-undangan kayak gini Kamu cukup tertarik juga berarti Just with NC sih Kak Oke Boleh siap Oke 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 SMA ini juga Aku ngerasa nemu banyak Bidang lomba atau lomba baru Yang gak ditemui di SMP sebelumnya Oke Misalnya ada yang Karya ilmiah itu juga di SMP kan Belum begitu banyak Iya Terus yang kayak lomba debat mungkin Terus ada juga Lomba isai-isai gitu Jarang ditemui di SMP SMP kan paling hanya Terbatas di subjeknya aja Terbatas di subjeknya Ada kayak Olimpiade Kemudian ada juga yang Festival seni gitu Kalau di SMA ini Saya ngerasa lebih banyak yang Bisa diikutin Banyak mata lombanya gitu Kak Jadi Masih agak Pengen ikut semuanya Oh Jadi Pengen nyobain yang ini juga Yang ini juga Gitu ya Tapi untuk Sarah Masih fokusnya ke yang Parlemen remaja dulu Terus Kalau kamu sendiri juga Apakah ikut X School Di sekolah Yang kamu dalemin Atau sementara ini fokus Di adaptasi kelas 10 nya dulu Atau gimana? Kalo S school ikut juga Kalo ikut S school Saya ikut ANT itu Seperti Debat Kemudian saya Iya ambil major nya Major English Oh gitu Iya 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 Tapi kelas ambilnya tetep IPA Kalo kelas IPA Karena Jujur saya agak susah IPS Oh gitu Ya sih Karena juga kamu matematikanya bagus sih ya Jadi Agak susah buat ngafal-ngafal gitu loh Kak Kalo udah ngafal udah Iya Oke Jadi memang lebih Itu ya Sekarang kayak pengen nyobain banyak banget Lomba-lomba gitu ya Iya Kamu Timbul dari mana nih Motivasi kamu untuk bisa Mencoba kayak Punya keinginan Apa yang nyobain ini Itu kan diantaranya Kan mungkin Ini bukan maksudnya membandingkan ya Tapi kan kayak Banyak juga yang Kalo udah suka sama satu Lomba yaudah Cari aman lah di bidang itu aja gitu Tapi kalo dari kamu sendiri Jadi apa yang bikin kamu pengen nyobain-nyobain yang lain Pastinya yang udah saya sebutin sebelumnya itu Kak Jadi kayak Kalo udah ketemu temen-temen yang lain tuh ngerasa kayak Oh kok dia keren sih bisa ini Dia keren bisa ini Jadi kayak Timbul Oh Berarti aku pengen kayak gini Pengen kayak dia Tapi di sisi lain aku juga punya diriku sendiri gitu Yang emang Suka di bidang matematika Tapi Setelah lihat banyak orang di luaran Lihat punya temen-temen Punya relasi banyak itu Ngerasa Niatanya jadi yang lain juga keren loh gitu Gitu Dan tentunya Kalo saya sendiri sih lagi Suka Lihat temen-temen yang Kalo temen-temen parja ini Bener-bener mereka tuh hebat-hebat banget Kak Oh iya kenapa? Kebanyakan mereka tuh duta-duta gitu Oh iya kenapa? Nah awalnya juga minder Awal-awalnya kayak Aduh masih kelas 10 Belum ada duta-duta Gila lah Yang penting jangan jadi duta rebahan sih Duta scroll tiktok juga jangan Makanya tadi aku tuh bilang kayak Keren banget kamu baru kelas 10 nih Bisa dibilang kan baru kelas 10 baru jalan 3 bulan 3 bulan Tapi kamu baru udah ikutan banyak kegiatan tuh Menurut aku keren banget Ini berarti juga adalah salah satu apa ya Lombor pertama yang kamu ikutin ya di kelas 10 ya Iya bisa dibilang kelas 10 ikutin Tapi kemarin juga ada lagi sih kan Apa itu? Biologi Wow! Sangat-sangat tidak terkebak Oke Sangat-sangat random gitu Terus ikut biologi kenapa? Tiba-tiba kamu ikutan biologi? Jadi ada kayak pamflet itu Nemu di Instagram Jadi coba aja lah coba dulu Tapi ternyata alhamdulillah juga dapet Oh iya? Iya Waktu itu dapet juara berapa? Kalo gak salah kemarin dapet perak Aduh perak lu mah perak banget itu Buat first timer tiba-tiba udah perak gitu Iya Terus-terus habis itu Penasaran gak untuk nyobain biologi lagi? Hmm Yang lain dulu ya Yang lain dulu ya Penasaran sih Cuman kayaknya Untuk keefektifannya kan Juga banyak yang harus dipelajari Materinya juga lebih banyak dibanding matematika Sementara matematika kan ya udah ngitung aja gitu Kayak yang penting paham konsep Gak terlalu banyak hafalannya juga Jadi mungkin lebih efektif kalo emang menekuni disitu aja Mungkin itu cuman bonus lah intinya Iya 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 Jadi pengen itu ya kayak Ya nyobain banyak hal Kalo dapetnya syukur Enggak ya coba yang lain gitu ya Kebetulan juga kemaren waktu free juga Kak 17 Agustus kan kemaren Sekolah juga pulang awal Jadi ada lomba cobalah Oh gitu I see i see i see Nah mungkin kalo dari kamu pribadi gitu ya Menjadi Aku bisa liat kayak kamu tuh Life nya balance aja gitu Kayak sosialisasi juga jalan Akademik juga jalan Lomba-lomba juga jalan Kok bisa sih kamu membentuk diri kamu menjadi orang seperti itu Mungkin boleh dong bagiin cerita kamu juga ke temen-temen Gimana sih? Oke jadi sebenernya kalo dibilang balance ya Gak balance banget Pasti ada capeknya juga Pasti Tapi Ingat lagi kalo misalnya Ya orangtua juga dari segi orangtua juga alhamdulillah mendukung gitu Kak Jadi Ah sih Jadi kalo misalnya ikut Udah terserah Mau ikut apa Mau ikut apa Pokoknya orangtua mendukung gitu Jadi temen-temen juga Kalo ikut Contohnya kemarin Pak Arja kan ada kampanye di Instagram itu Iya Begitu di-share tuh temen-temen langsung kayak semangat-semangat dan sebagi macamnya Itu juga Dari tadinya capek lelah jadi kayak Ah ternyata banyak yang dukung Ternyata banyak yang ini Iya 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 Jadi dukungannya emang perlu juga ya Dari kamu harus punya support sistem di masing-masing ekosistem ya Oke oke kalo gitu Sukses terus Semangat untuk persiapannya nih di bulan depan Lancar-lanjar juga UTSnyah ya berarti Iya karena masih UTS kan Masih UTS Sampai besokına bu Eh Oke temen-temen tadi obrolan aku Di EDOTO kali ini Dan semoga Bisa menginspirasi kamu Temen-temen Besok kalo misalnya kamu berpresisi Jangan lupa mampir kesini juga Biar ketemu sama aku ya Kita ketemu minggu depan Dadah Terima kasih telah menonton!